Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PramTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini tentunya Dimana setarla dan Arya nampaknya mereka akan menemui tentunya Carlos dan juga Lara ya guys Sementara disini Pak Ben selalu memantau keadaan tentunya yang dimana ia mengikuti setarla dan juga Arya Namun pada saat itu nampaknya Lara yang saat ini nampaknya sedang berlomba ya guys Yang mana pada saat ini sepertinya dalam keadaan final Namun pada saat itu tentunya salah satu juri ataupun petugas tentunya di tempat tersebut ya guys Yang tentunya mendapat perintah dari seseorang yang akan merencanakan sesuatu tentunya ya guys Namun pada saat ini dimana tentunya Arya dan setarla hendak menemui tentunya Carlos dan juga Lara Namun disini dimana Rangga pada saat itu pun tentunya mengikuti mereka ya guys Nah sempat disini dimana Arya pun menanyakan tentang Rangga yang selalu mengikuti mereka ya guys Namun disini tentunya Rangga mengatakan bahwa dirinya akan mengawal dan menjaga Pak Arya Sehingga dimana kali ini nampaknya setarla tentunya memikirkan tentang Rangga tersebut ya guys Yang segitunya tentunya selalu mengawal Arya kemana pun pergi Dan tentunya ya guys sudah barang pasti atas perintah Pak Hermawan Namun pada saat ini tentunya Sakti dan juga Ido ataupun itu ya guys Sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan kali ini mereka pun pergi di lift tersebut ya guys Nah saat itulah nampaknya dimana Sakti dan juga Arya ataupun Arya Yang jelas tentunya mereka akan menemui Carlos dan juga Lara ya guys Nah sementara di sisi lain tentunya dimana Mas Niko tentunya yang kita ketahui bahwa dirinya telah mencelakai tentunya Pak Hermawan Sehingga dimana tentunya Mas Niko saat ini membawa Pak Hermawan tentunya ke rumah sakit ya guys Bahkan sempat disini Mama Elva pun menanyakan apa yang terjadi Sehingga dimana tentunya Mas Niko pun tentunya menjelaskan atas perjalanan saat-saat terjadinya tertabrak Pak Hermawan oleh mobil Mas Niko Meskipun disini dimana Mama Elva mengetahui dimana tentunya Mas Niko mengatakan bahwa ia dengan tidak sengaja Namun apakah yang terjadi ya guys Akankah tentunya Pak Hermawan akan selamat tentunya dari kematian ya guys Sementara kali ini sepertinya disini ia tidak sadarkan diri tentunya ya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman diantara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu saat ini ya guys sepertinya disini Johnny kali ini mememani tentunya Mama Mayang dan Papa Kondi Yang tentunya akan mencari dimana saat-saat terjadinya setarlah terjatuh ke jurang ya guys Bahkan sempat dimana saat itu dikejutkan tentunya Johnny telah tentunya mendapatkan sesuatu Dan terlihatlah tentunya ada tangan seseorang ya guys Nah pada saat itu sepertinya dimana Johnny pun nampak yang melihat tentunya tangan tersebut Ia merasa terkejut dan tegang ya guys Bahkan sempat dimana tentunya saat itu Rina pun melihat tentunya tangan tersebut ya guys Dan ia pun nampaknya sangat-sangat terkejut sekali guys Bahkan sempat dimana sepertinya tangan tersebut mereka menduga tentunya itu tangan setarlah Bahkan sempat dimana Pak Polisi pun mendengar tentunya jeritan Rina saat ini ya guys Yang tentunya dimana Rina mengatakan terhadap Pak Polisi Bahwa ada seseorang yang ditemukan dan kali ini tentunya apakah orang tersebut adalah setarlah Namun disini ya guys nampaknya kekhawatiran pun terjadi Yang mana disini Rina dan juga yang lainnya tentunya sangat mengkhawatirkan tentunya Dimana setarlah tentunya yang terjatuh tersebut Sementara disini ya guys Pak Polisi pun memeriksa tentunya jasad tersebut Namun pada saat itu tentunya dimana mamah Elva Yang dimaksud mamah Mayang ya guys sorry brad Yang tentunya disini yang ia sangat-sangat cemas dan ia pun sangat histeris ya guys Dan ia menduga tentunya jasad tersebut adalah setarlah Sehingga nampaknya disini kesedihan pun terjadi Dan tentunya dimana disini Papa Pondi pun tidak bisa menerima semua ini ya guys Lalu bagaimana akankah tentunya terbongkar jasad tersebut ya guys Yang jelas tentunya rawut wajahnya tidak terlihat lagi Dan mereka menduga bahwa itu adalah jasad setarlah Nah disini nampaknya Ayumi sangat senang ya guys Yang tentunya dimana ia yang melihat tentunya jasad tersebut Dan ia menduga pula tentunya itu jasad setarlah Lalu bagaimana akankah tentunya kecerigaan tentunya Rina saat ini akan membongkar dimana tentunya kejahatan Ayumi Dan sudah barang pasti masalah ini akan diproses dengan secara hukum tentunya ya guys Baiklah Saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!